Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat rohani yang terkasih, renungan kita hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-11 demikian bunyinya. Akhirnya saudara-saudaraku, bersuka citalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka alas sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sehati sepikir. Sahabat rohani yang terkasih, ada istilah berkata, baju seragam tapi pikiran beraneka ragam. Tidak mudah menyatukan hati dan pikiran dimanapun itu bahkan di tengah keluarga sekalipun. Untuk menyatukan hati dan pikiran itu sangatlah tidak mudah. Anak seleranya sudah berbeda dengan orang tuanya. Bahkan anak yang satu tidak bisa selalu sama seleranya dengan anak yang lainnya. Karena itu pendapat yang berbeda-beda seringkali menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perpecahan. Itulah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Sehingga Rasul Paulus sering menasihati jemaat itu. Supaya terus bersatu hati dan jangan mau dipecah belah oleh perbedaan pendapat atau ajaran-ajaran sesat lainnya. Apakah ada perbedaan pendapat di dalam komunitas saudara-saudari sekalian? Adakah perbedaan pendapat di dalam keluarga? Di dalam lingkungan masyarakat sekitar kita bahkan di dalam gereja kita? Mari duduk bersama dan mencari dan memohon tuntunan Tuhan. Mohon roh kudus untuk memberi kejelasan melalui firmannya. Apa yang benar dan berkenan pada Tuhan. Jika pendapat kita keliru dengan rendah hati kita mengaku dan menyelaraskan diri dengan firman Tuhan itu. Jika pendapat kita benar, tetaplah rendah hati dan dengan kasih merangkul rekan yang tadi keliru dan bukan dalam rangka menghakimi. Sebab suatu saat kita juga dapat keliru dan suatu saat kita juga pasti akan bisa salah. Sahabat rohani yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus kapan dan dimanapun perbedaan itu pasti selalu ada. Dan Allah juga telah menciptakan dunia ini termasuk dengan manusia dengan berbagai macam keunikan ciri khas masing-masing. Kita semua pribadi, lepas pribadi memiliki keunikannya tersendiri-sendiri. Tetapi ingatlah bahwa semua yang telah dijadikan oleh Tuhan walaupun berbeda-beda itu adalah baik adanya. Kalau sudah terjadi perpecahan, perselisihan, tentu tidak ada lagi damai sejahtera. Maka Paulus memberikan nasihat supaya kita sehati sepikir. Mari kita pelihara hidup sehati sepikir dalam keluarga, dalam gereja, dalam komunitas kita. Biarlah perbedaan itu menjadi warna-warni kehidupan kita untuk lebih indah. Biarlah perbedaan itu membuat kita lebih bijak dan dapat menghargai orang lain bahkan menerima kelebihan dan kekurangan saudara-saudara kita. Untuk itu, marilah kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.